mau menerangkan praktek memijat asma asma, sesak nafas ini Pak Romlan dia jadi bahan praktek Pak ya karena beliau ini sekarang ini sesak nafas sekarang Pak Hada akan mempraktekan ilmunya di dalam memijat tradisional orang yang kena asma dengan pijat tradisional silahkan Pak dari setian kehidupan banyak sekali yang dialami masing-masing kehidupan ada yang sakit pinggang ada yang ambien ada yang mah, ada yang batuk biasa diantaranya asma juga ada yang dialami oleh orang asma ini termasuk juga gangguan pernafasan penyebabnya diantara lain masuk alergi juga makanan debu atau udara yang dingin tetapi ada juga karena pembaraan sejak lahir sejak lahir dan memang ada juga faktor keturunan hijalanya nafas pendek sesak dan bunyi mengi badan begel-begel ya khususnya pada bagian dada kepala rasa berat ya kadang diikuti dengan batuk-batuk saran-saran penderita asma ini disarankan agar usahakan cukup tidur cukup mandi dengan air hangat jangan berada tempat yang dingin jauhkan dari hal-hal yang menimbulkan alergi jangan merokok jangan minum alkohol hindari es olahraga khusus pernafasan ramuan bahan-bahan kencur 25 gram sirih 25 gram alang-alang 10 gram madu asli 1 sendok makan air jeruk nipis 1 sendok teh cara membuat kencur sirih dan alang-alang direbus dengan 1 liter air sehingga menjadi setengah liter cara menggunakan setiap minum ambil setengah gelas campur dengan madu asli dan air jeruk nipis diminum sore hari atau malam menjelang tidur yang dibijat tangan kanan kisim ketok kan kanan jempolin yang kan kiri kiri di bawah ibu jari jadi di bawah ibu jari seperti ini ini yang pertama kemudian yang kedua selangka selangka belakang pertengahan nah ini tulang selangka istilah jawa iga-iga pertengahan kiri dan kanan dipijat sampai terasa jangan sangat dikira-kira sudah selesai diukur antara bisa 1-3 menit 1-3 menit atau 3 putaran jarum 1 putaran 1 menit kan nah itulah kurang lebih terus nah itulah cara kita menghindari termasuk asma jangan sampai terjadi pada diri kita untuk menjaganya sakit keterangan semoga semua itu menjadi manfaat untuk kita bersama dan bisa semuanya saling sama-sama menjaga tahap pertama tadi tangan jempol sebelah kanan sebelah kiri sebelah kiri ini ditanya di bawah ibu jari cara meman memijatnya itu pelan atau kira-kira terasa jangan sangat ini saya tanya dengan pasien terasa bapak yang dipijat nah jadi bisa di kira-kira jangan sangat ya antara satu sampai tiga menit di belakang juga begitu tiga-iga atau selangkah tolong belikat tengah-tengah kiri-kanan cara mijatnya sama seperti pada ibu jari yang dibawa itulah kita bagaimana mengatasi kehidupan ini selalu sehat dengan bentuk macam-macam hal-hal yang kita rasakan termasuk asma nah ini bisa langsung satu tangan atau bisa langsung dua tangan nah satu dua dikira-kira terasa itu satu sampai tiga menit jadi bukan dihitungan jumlah ya kira-kira berarti tiga putaran jarum jam seperti ramu-ramu tadi ya sudah jelas bagaimana caranya membuatnya kemudian menggunakannya menjelang tidur baru di minum itulah berbagi tentang masalah kesehatan agar kita bisa menjaganya dan sehat selalu sebagai harapan satu tadi ya cikok baik hat selamat menikmati